Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi pemirsa, hari ini saya sedang berada di gedung Sutarjo Universitas Jember Dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-17 dan peringatan hari ibu Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember menyelenggarakan citra luas Dharma Wanita Persatuan Dengan mengangkat tema peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera Untuk rangkaian acara pada pagi hari ini terdiri dari pemberian santunan kepada putra putri anggota Dharma Wanita Persatuan Donor darah dan bazar di gedung lobby gedung Sutarjo Universitas Jember Serta lomba citra luas yang terdiri dari para The Fashion mengenakan seragam budaya, batik dan sesi tanya jawab oleh juri Lomba citra luas sendiri diikuti oleh 16 peserta dari perwakilan masing-masing subunit Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember Seperti apa keseruan untuk kegiatan acara pada pagi hari ini mari kita saksikan bersama Kami selalu kemahuan bandis Behind P Himself Lomba citra luas Tribunal dan peningkatan acara pada perwakilanタ Dari Lomba citra luas wakultas ilmu sosial dan politik, wakultas kesehatan masyarakat, dan program di ilmu keperawatan menghapungkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Keputu. Hubungan dan partisipasi semua pihak dalam acara ini boleh. Kebetulnya kurang kuas ya, karena kenapa? Hanya 2 lagu tadi. Kebetulnya kurang kuas ya, dan kebetulnya kurang kuas ya. Ya pemirsa, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Cimber, yaitu Ibu Priwayuh Hartanti Hasan. Mau wawancara sekitar, geng? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, saya mau tanya-tanya tentang acara ini. Acara Citralus Dharma Wanita Persatuan yang ke-1 ini kan mengangkat tema peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga masyarakat dan pendidikan alamat. Kenapa menangkat tema itu? Jadi tema ini adalah tema yang dicanangkan oleh pemerintah pusat secara nasional, di mana ini juga salah satu dari program di Dharma Wanita Persatuan Universitas Cimber dan juga program persatuan Dharma Wanita yang ada di Indonesia. Jadi temanya, mengangkat tema pada tahun 2016 ini, mengangkat tema mencerdaskan kehidupan perempuan dan anak untuk kejateraan. Jadi, sesuai dengan tema ini, upaya-upaya yang dilakukan tentu tidak keluar dari program-program Dharma Wanita Persatuan Universitas Cimber. Di sana ada tiga program yang harus di... ada tiga bidang Dharma Wanita Persatuan Universitas Cimber, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Di bidang pendidikan misalnya, itu diberikan santunan kepada anak-anak warga atau anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Cimber yang kurang mampu, di mana di situ anak dibiayai sampai selesai pendidikan, paling tidak sampai pendidikan menengah atas. Dan di sana diseleksi siapa yang benar-benar kurang mampu. Nah, pada tahun ajaran ini, yang mendapat santunan sampai selesai sekolah itu adalah dari Fakultas Ilmu Bulaya dan dari Fisik. Selain itu, untuk meningkatkan kejateraan ini, tentu ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk ibu. Misalnya, pelatihan origami, kemudian membuat dompet, membuat rajut, tas rajut, atau membuat tas, membuat bros. Nah, di mana diharapkan, tidak hanya di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Universitas saja yang bisa kreativitas-kreativitas tersebut, tetapi juga masyarakat di sekitar tempat tinggal, ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember. Diharapkan di sana bisa share, bisa share tentang apa yang sudah didapat di Universitas Jember di kegiatan Dharma Wanita dan disarekan ke misalnya ke Dawa Udasawisma atau di RTRW-nya seperti itu. Ini satu terakhir, mungkin ada pesan, pesan untuk ibu-ibu semua di Indonesia? Ya, pesan ini tentu mengajak diri saya sendiri dan juga ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember dan seluruh ibu-ibu semuanya untuk selalu ikut menjadi ibu yang kreatif, meningkatkan kreativitasnya, sehingga mampu menjadi ibu yang mandiri, yang bisa mensejahterakan keluarganya, masyarakat sekitar, dan akhirnya di seluruh Indonesia. Terima kasih ya, bu Waktunya. Ya, terima kasih. Sarih, bu. Ya, pemirsa, baru saja wawancara saya dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, Ibu Priwayu Hartanti Hasan. Sarih, bu. Ya, pemirsa, baru saja wawancara saya dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan. Terima kasih, tugas sebuah dan kesatuan. Dan yang kedua, mempertahankan nilai dan fungsinya adalah sebagai wajah untuk mempertahankan pembinaan, perencanaan, dan pengindahian sesuai dengan tugas pokok organisasi dan wawancara persatuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai juara, harapan hati dan cinta luar dan wawancara pertama Universitas Jember-Jember Sanan. Terima kasih. 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 Selamat siang Pemirsa, kali ini saya akan mewancarai peserta yang sudah hadir pada acara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan dan juga Peringatan Hari Ibu Selamat siang Mbak Siang Dengan Mbak siapa? Dengan saya Budian Saya mau nanya ini Pak bagaimana pesan dan pesan tentang acara hari ini, Peringatan Hari Ibu? Menurut saya Alhamdulillah acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar Banyak ya yang datang ya disini dan selamat Hari Ibu yang ke-88 Semoga kita bisa menjadi ibu yang lebih baik dan bisa menjadi tauladan bagi ibu-ibu sedunia Kesannya senang sih dengan acara ini, hari ini hari yang ke-pertama, tahun pertama diadakannya Citra Luwes di Dharma Wanita Semoga ke depannya lebih, acaranya lebih bisa ditata dengan baik lagi dan di panitianya juga lebih siap lagi Terima kasih ya Pak Iya, sama-sama Iya Pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama peserta yang sudah hadir pada peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Dan juga peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2016 ini Iya Pemirsa, sudah kita saksikan bersama bagaimana keseruan acara Citra Luwes Dharma Wanita Persatuan yang ke-1 di tahun 2016 ini Sampai jumpa di Citra Luwes Dharma Wanita Persatuan ke-2 di tahun depan Saya Hidra Hasan dan rekan saya Isri Adi Selamat siang Terima kasih, kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Terima kasih, kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-k